halo semua assalamualaikum welcome to my youtube channel jumpa lagi dengan saya wilain channel apa kabar semua teman-teman semoga kita semua sehat-sehat selalu dan pastinya tetap semangat ya dimanapun kita berada amin ya robbal alamin terima kasih yang sudah menonton video saya yang baru bergabung jangan lupa subscribe like comment share dan tidak lupa tekan tombol loncengnya ya biar tidak ketinggalan video terbaru saya setiap minggunya Terima kasih video kali ini saya akan memberitahukan cara membakar kikil di kompor ya teman-teman kita tidak perlu membakarnya di kayu atau di bara api ya cukup di kompor saja Hai biar gampang dan cepat saya kalau membakar kikil selalu di kompor ya teman-teman biar mudah dan cepat tidak perlu kita membakar kayu membakar arang hitam semua ini saya bakar kikilnya langsung di atas api kompor ya dengan memakai kain lap lagi kita bakar kikilnya kita bolak-balik kita lihat baru kita kerok langsung pakai pisau biar langsung bersih kita membakar kulit sapinya sampai hitam bulunya ya sampai gosong jadi mudah untuk mengerob pakai pisau ini saya bolak-balik membakarnya ya sampai menghitam bulu sapinya bulu kulit sapinya sampai gosong jadi mudah mengerok kulitnya sampai bersih dan menjadi putih lihat ini ya teman-teman kita kerok dia berubah menjadi kulitnya menjadi warna putih ya berubah dia karena kita bakarnya sampai gosong kulit sapinya setelah kita bakar kulit sapinya bisa kita langsung bersihkan ya dengan air ini saya langsung rebus dengan air ya ini saya menggunakan air soda ya biar cepat empuk kikilnya ini tahu ya saya rebus biar menjadi keras tidak hancur ini hasilnya ya teman-teman kikil saya dan tahu sudah saya rebus jadi seperti ini ini bumbu-bumbu untuk menumis kikilnya ya sangat mudah untuk kita buat dan ini saya memakai blender manual yang mereknya tupperware ya ini sangat mudah dan menjadi lembut bumbu untuk kita menyayur jadi lembut-lembut kasar gitu ya saya langsung memasaknya terlebih dahulu panaskan minyak ya ini saya memakai minyak agak banyak ya saya tidak memakai air menumisnya jadi dia tidak lendir kikilnya nanti kalau kita memakai air kikil menjadi berlendir gitu loh disini saya memakai minyaknya agak banyak karena saya tidak menggunakan air kita kalau menumis kikil kalau menggunakan air kikil menjadi lendir dan lengket-lengket kalau memakai minyak dia bagus menumisnya ini saya pakai cepoka atau rimbang ya biar tambah enak selamat menikmati selamat menikmati ini kikilnya saya campur kulit babat sapi ya makanya ada yang hitam karena kulit sapi babat tidak bisa dikerok bisanya direbus saja lalu saya masukkan tahu tahu terakhir ya biar tidak hancur dan pecah ini sebenarnya sudah tidak hancur dan pecah karena saya rebus terlebih dahulu biar tidak mudah hancur dimasak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nolak tadaaa.. ini sayur kikil saya sudah siap di akhir video ini saya ucapkan terima kasih semoga video ini dapat menghibur teman-teman dan bisa bermanfaat bagi semuanya wassalam